A. 2. Kualifikasi dan Pendidikan Staff, KPS, Akreditasi Kemenkes, KMK 1128. Kualifikasi dan Pendidikan Staff, KPS. Gambaran umum. Rumah sakit membutuhkan staff yang memiliki keterampilan dan kualifikasi untuk mencapai misinya dan memenuhi kebutuhan pasien. Para pimpinan rumah sakit mengidentifikasi jumlah dan jenis staff yang dibutuhkan berdasarkan rekomendasi dari unit. Perekrutan, evaluasi, dan pengangkatan staff dilakukan melalui proses yang efisien dan seragam. Di samping itu perlu dilakukan kredensial kepada tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, karena mereka secara langsung terlibat dalam proses pelayanan klinis. Orientasi terhadap rumah sakit dan orientasi terhadap tugas pekerjaan staff merupakan suatu proses yang penting. Rumah sakit menyelenggarakan program kesehatan dan keselamatan staff untuk memastikan kondisi kerja yang aman, kesehatan fisik dan mental, produktivitas, kepuasan kerja. Program ini bersifat dinamis, proaktif, dan mencakup hal-hal yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan staff seperti pemeriksaan kesehatan kerja saat rekrutmen, pengendalian pajanan kerja yang berbahaya, vaksinasi imunisasi, cara penanganan pasien yang aman, staff dan kondisi-kondisi umum terkait kerja. Fokus pada standar ini adalah A. Perencanaan dan pengelolaan staff B. Pendidikan dan pelatihan C. Kesehatan dan keselamatan kerja staff D. Tenaga medis E. Tenaga keperawatan Dan F. Tenaga kesehatan A. Perencanaan dan pengelolaan staff 1. Standar KPS 1 Kepala unit merencanakan dan menetapkan persyaratan pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan persyaratan lainnya bagi semua staff di unitnya sesuai kebutuhan pasien. 2. Maksudan tujuan KPS 1 Kepala unit menetapkan persyaratan pendidikan, kompetensi dan pengalaman setiap staff di unitnya untuk memberikan asuhan kepada pasien. Kepala unit mempertimbangkan faktor berikut ini untuk menghitung kebutuhan staff. A. Misi rumah sakit B. Populasi pasien yang dilayani dan kompleksitas serta kebutuhan pasien C. Layanan diagnostik dan klinis yang disediakan rumah sakit D. Jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan E. Peralatan medis yang digunakan untuk pelayanan pasien Rumah sakit mematuhi peraturan dan perundang-undangan tentang syarat pendidikan, keterampilan, atau persyaratan lainnya yang dibutuhkan staff. Perencanaan kebutuhan staff disusun secara kolaboratif oleh Kepala unit dengan mengidentifikasi jumlah, jenis, dan kualifikasi staff yang dibutuhkan. Perencanaan tersebut ditinjau secara berkelanjutan dan diperbarui sesuai kebutuhan. Proses perencanaan menggunakan metode-metode yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan. Proses perencanaan kebutuhan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini A. Terjadi peningkatan jumlah pasien atau kekurangan stat di satu unit sehingga dibutuhkan rotasi staff dari satu unit ke unit lain B. Pertimbangan permintaan staff untuk rotasi tugas berdasarkan nilai-nilai budaya atau agama dan kepercayaan C. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan Perencanaan staff dipantau secara berkala dan diperbarui sesuai kebutuhan 3. Elemen penilaian KPS 1 A. Direktur telah menetapkan regulasi terkait kualifikasi pendidikan dan staff meliputi poin AF pada gambaran umum B. Kepala unit telah merencanakan dan menetapkan persyaratan pendidikan, kompetensi dan pengalaman staff di unitnya sesuai peraturan dan perundang-undangan C. Kebutuhan staff telah direncanakan sesuai poin AE, dalam maksud dan tujuan D. Perencanaan staff meliputi penghitungan jumlah, jenis, dan kualifikasi staff menggunakan metode yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan E. Perencanaan staff termasuk membahas penugasan dan rotasi alih fungsi staff F. Efektivitas perencanaan staff dipantau secara berkelanjutan dan diperbarui sesuai kebutuhan 4. Standar KPS 2 Tanggung jawab tiap staff dituangkan dalam urayan tugas 5. Maksud dan tujuan KPS 2 Setiap staff yang bekerja di rumah sakit harus mempunyai urayan tugas Pelaksanaan tugas, orientasi, dan evaluasi kinerja staff didasarkan pada urayan tugasnya Urayan tugas juga dibutuhkan untuk tenaga kesehatan jika A. Tenaga kesehatan ditugaskan di bidang manajerial, misalnya kepala bidang, kepala unit B. Tenaga kesehatan melakukan dua tugas yaitu di bidang manajerial dan di bidang klinis Misalnya dokter spesialis bedah melakukan tugas manajerialnya sebagai kepala kamar operasi Maka harus mempunyai urayan tugas sedangkan tugas klinisnya sebagai dokter spesialis bedah harus mempunyai Surat penugasan klinis, SPK, dan rincian kewenangan klinis, RKK C. Tenaga kesehatan yang sedang mengikuti pendidikan dan bekerja di bawah supervisi Maka program pendidikan menentukan batasan kewenangan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan tingkat pendidikannya D. Tenaga kesehatan yang diizinkan untuk memberikan pelayanan sementara di rumah sakit Misalnya, perawat paruh waktu yang membantu dokter di poliklinik Urayan tugas untuk standar ini berlaku bagi semua staf baik staf purna waktu, staf paruh waktu, tenaga sukarela, atau sementara yang membutuhkan 6. Elemen penilaian KPS 2 A. Setiap staf telah memiliki urayan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan Tenaga kesehatan yang diidentifikasi dalam A, hingga D, dalam maksud dan tujuan, memiliki urayan tugas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 7. Standar 3 Rumah sakit menyusun dan menerapkan proses rekrutmen, evaluasi, dan pengangkatan staf serta prosedur-prosedur terkait lainnya 8. Maksud dan tujuan KPS 3 Rumah sakit menetapkan proses yang terpusat, efisien dan terkoordinasi, agar terlaksana proses yang seragam mencakup A. Rekrutmen staf sesuai kebutuhan rumah sakit B. Evaluasi kompetensi kandidat calon staf C. Pengangkatan staf baru Kepala unit berpartisipasi merekomendasikan jumlah dan kualifikasi staf serta jabatan non-klinis yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan pada pasien, pendidikan, penelitian ataupun tanggung jawab lainnya 9. Elemen penilaian KPS 3 1. Rumah sakit telah menetapkan regulasi terkait proses rekrutmen, evaluasi kompetensi kandidat calon staf dan mekanisme pengangkatan staf di rumah sakit 2. Rumah sakit telah menerapkan proses meliputi poin AC, dimaksud dan tujuan secara seragam 10. Standar 4 Rumah sakit menetapkan proses untuk memastikan bahwa kompetensi profesional pemberi asuhan, PPA, sesuai dengan persyaratan jabatan atau tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit 11. Maksud dan tujuan KPS 4 a. Staff yang direkrut rumah sakit melalui proses untuk menyesuaikan dengan persyaratan jabatan, posisi staff Untuk para PPA, proses tersebut meliputi penilaian kompetensi awal untuk memastikan apakah PPA dapat melakukan tanggung jawab sesuai urayan penilaian dilakukan sebelum atau saat mulai bertugas Rumah sakit dapat menetapkan kontrak kerja sebagai masa percobaan untuk mengawasi dan mengevaluasi PPA tersebut Ada proses untuk memastikan bahwa PPA yang memberikan pelayanan berisiko tinggi atau perawatan bagi pasien berisiko tinggi dievaluasi pada saat mereka mulai memberikan perawatan Sebelum masa percobaan atau orientasi selesai, penilaian kompetensi awal dilakukan oleh unit di mana PPA tersebut ditugaskan b. Penilaian kompetensi yang diinginkan juga mencakup penilaian kemampuan PPA untuk mengoperasikan alat medis, alarm klinis dan mengawasi pengelolaan obat-obatan yang sesuai dengan area tempat ia akan bekerja Misalnya, PPA yang bekerja di unit perawatan intensif harus dapat mengoperasikan ventilator, pompa infus, dan lain-lainnya dan sedangkan PPA yang bekerja di unit obstetri harus dapat menggunakan alat pemantauan janin c. Rumah sakit menetapkan proses evaluasi kemampuan PPA dan frekuensi evaluasi secara penilaian yang berkesinambungan dapat digunakan untuk menentukan rencana pelatihan sesuai kebutuhan Kemampuan staff untuk memikul tanggung jawab baru atau untuk melakukan perubahan tanggung jawab dari PPA tersebut Sekurang-kurangnya terdapat satu penilaian terkait urayan tugas tiap PPA yang didokumentasikan setiap tahunnya 12. Elemen penilaian KPS 4 A. Rumah sakit telah menetapkan dan menerapkan proses untuk menyesuaikan kompetensi PPA dengan kebutuhan pasien B. Para PPA baru dievaluasi pada saat mulai bekerja oleh kepala unit di mana PPA tersebut ditugaskan C. Terdapat setidaknya satu atau lebih evaluasi yang didokumentasikan untuk tiap PPA sesuai urayan tugas setiap tahunnya atau sesuai ketentuan rumah sakit 13. Standar kelima Rumah sakit menetapkan proses untuk memastikan bahwa kompetensi staff non-klinis sesuai dengan persyaratan jabatan, posisinya untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit 14. Maksudan tujuan KPS 5 Rumah sakit mengidentifikasi dan mencari staff yang memenuhi persyaratan jabatan, posisi non-klinis Staff non-klinis diberikan orientasi untuk memastikan bahwa staff tersebut melakukan tanggung jawabnya sesuai urayan tugasnya Rumah sakit melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kompetensi secara terus-menerus pada jabatan, posisi tersebut 15. Elemen penilaian KPS 5 A. Rumah sakit telah menetapkan dan menerapkan proses untuk menyesuaikan kompetensi staff non-klinis dengan persyaratan jabatan, posisi B. Staff non-klinis yang baru dinilai kinerja pada satakan memulai pekerjaannya oleh kepala unit di mana staff tersebut ditugaskan C. Terdapat setidaknya satu atau lebih evaluasi yang didokumentasikan untuk tiap staff non-klinis sesuai urayan tugas setiap tahunnya atau sesuai ketentuan rumah sakit 16. Standar KPS 6 Terdapat informasi kepegawaian yang terdokumentasi dalam file kepegawaian setiap staff 17. Maksudan tujuan KPS 6 File kepegawaian yang terkini berisikan dokumentasi setiap staff rumah sakit yang mengandung informasi sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya File kepegawaian memuat A. Pendidikan, kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi staff B. Bukti orientasi C. Urayan tugas staff D. Riwayat pekerjaan staff E. Penilaian kinerja staff F. Salinan sertifikat pelatihan di dalam maupun di luar rumah sakit yang telah diikuti G. Informasi kesehatan yang dipersyaratkan, seperti vaksinasi, imunisasi, hasil medical check-up File kepegawaian tersebut distandardisasi dan terus diperbarui sesuai dengan kebijakan rumah sakit 18. Elemen penilaian KPS 6 A. File kepegawaian staff distandardisasi dan dipelihara serta dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kebijakan rumah sakit B. File kepegawaian mencakup poin A, G, sesuai maksud dan tujuan 19. Standar KPS 7 Semua staff diberikan orientasi mengenai rumah sakit dan unit tempat mereka ditugaskan dan tanggung jawab pekerjaannya pada saat pengangkatan staff 20. Maksud dan tujuan KPS 7 Keputusan pengangkatan staff melalui sejumlah tahapan Pemahaman terhadap rumah sakit secara keseluruhan dan tanggung jawab klinis maupun non-klinis berperan dalam tercapainya misi rumah sakit Hal ini dapat dicapai melalui orientasi kepada staff Orientasi umum meliputi informasi tentang rumah sakit, program mutu dan keselamatan pasien, serta program pencegahan dan pengendalian infeksi Orientasi khusus meliputi tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya Hasil orientasi ini dicatat dalam file kepegawaian Staff paruh waktu, sukarelawan, dan mahasiswa atau trainee juga diberikan orientasi umum dan orientasi khusus 21. Elemen penilaian KPS 7 A. Rumah sakit telah menetapkan regulasi tentang orientasi bagi staff baru di rumah sakit B. Tenaga kesehatan baru telah diberikan orientasi umum dan orientasi khusus C. Staff non-klinis baru telah diberikan orientasi umum dan orientasi khusus D. Tenaga kontrak, paruh waktu, mahasiswa atau trainee tan sukarelawan telah diberikan orientasi umum dan orientasi khusus, jika ada B. Pendidikan dan pelatihan 1. Standar 8 Tiap staff diberikan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk mendukung atau meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya 2. Maksudan tujuan KPS 8 Rumah sakit mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan atau memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan Sumber informasi untuk menentukan kebutuhan pendidikan staff mencakup A. Hasil kegiatan pengukuran data mutu dan keselamatan B. Hasil analisis laporan insiden keselamatan pasien C. Hasil survei budaya keselamatan pasien D. Hasil pemantauan program manajemen fasilitas dan keselamatan E. Pengenalan teknologi termasuk penambahan peralatan medis baru, keterampilan dan pengetahuan baru yang diperoleh dari penilaian kinerja F. Prosedur klinis baru G. Rencana untuk menyediakan layanan baru di masa yang akan datang H. Kebutuhan dan usulan dari setiap unit Rumah sakit memiliki suatu proses untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk merencanakan program pendidikan dan pelatihan staff Selain itu, rumah sakit menentukan staff mana yang diharuskan untuk mendapatkan pendidikan berkelanjutan untuk menjaga kemampuan mereka dan bagaimana pendidikan staff tersebut akan dipantau dan didokumentasikan Pimpinan rumah sakit meningkatkan dan mempertahankan kinerja staff dengan mendukung program pendidikan dan pelatihan termasuk menyediakan sarana-prasarana termasuk peralatan, ruangan, tenaga pengajar Dan waktu program pendidikan dan pelatihan dibuat setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan pasien dan atau memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan misalnya tenaga medis diberikan pelatihan PPI Perkembangan praktik medis atau peralatan medis baru Hasil pendidikan dan pelatihan staff didokumentasikan dalam file kepegawaian Ketersediaan teknologi dan informasi ilmiah yang aktual tersedia untuk mendukung pendidikan dan pelatihan disediakan di satu atau beberapa lokasi yang yang tersebar di rumah sakit Pelatihan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu pelayanan pasien 3. Elemen penilaian KPS 8 A. Rumah sakit telah mengidentifikasi kebutuhan pendidikan staff berdasarkan sumber berbagai informasi, mencakup A.H. dalam maksud dan tujuan B. Program pendidikan dan pelatihan telah disusun berdasarkan hasil identifikasi sumber informasi pada app 1 C. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan diberikan kepada staff rumah sakit baik internal maupun eksternal D. Rumah sakit telah menyediakan waktu, anggaran, sarana dan prasarana yang memadai bagi semua staff untuk mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan 4. Standar KPS 1 Staff yang memberikan asuhan pasien dan staff yang ditentukan rumah sakit dilatih dan dapat mendemonstrasikan teknik resusitasi jantung paru dengan benar 5. Maksud dan tujuan KPS 1 Semua staff yang merawat pasien, termasuk dokter dan staff lain yang ditentukan rumah sakit telah diberikan pelatihan teknik resusitasi dasar Rumah sakit menentukan pelatihan bantuan hidup dasar, BHD, atau bantuan hidup tingkat lanjut untuk setiap staff, sesuai dengan tugas dan perannya di rumah sakit Misalnya rumah sakit menentukan semua staff yang merawat pasien di unit gawat darurat, di unit perawatan intensif Semua staff yang akan melaksanakan dan memantau prosedur sedasi prosedural serta tim kode biru, kode blue, harus mendapatkan pelatihan sampai bantuan hidup tingkat lanjut Rumah sakit juga menentukan bahwa staff lain yang tidak merawat pasien, seperti pekarya atau staff registrasi, harus mendapatkan pelatihan bantuan hidup dasar Tingkat pelatihan bagi staff tersebut harus diulang berdasarkan persyaratan dan atau jangka waktu yang diidentifikasi oleh program pelatihan yang diakui Atau setiap 2-2 tahun jika tidak menggunakan program pelatihan yang diakui Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa tiap anggota staff yang menghadiri pelatihan benar-benar memenuhi tingkat kompetensi yang diinginkan 6. Elemen penilaian KPS 1 1. Rumah sakit telah menetapkan pelatihan teknik resusitasi jantung paru tingkat dasar, BHD, pada seluruh staff dan bantuan hidup tingkat lanjut bagi staff yang ditentukan oleh rumah sakit 2. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa staff yang mengikuti pelatihan BHD atau bantuan hidup tingkat lanjut telah lulus pelatihan tersebut 3. Tingkat pelatihan yang ditentukan untuk tiap staff harus diulang berdasarkan persyaratan dan atau jangka waktu yang ditetapkan oleh program pelatihan yang diakui Atau setiap 2-2 tahun jika tidak menggunakan program pelatihan yang diakui C. Kesehatan dan keselamatan kerja staff 1. Standar KPS 9 Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keselamatan staff 2. Maksudan tujuan KPS 9 Staff rumah sakit mempunyai risiko terpapar infeksi karena pekerjaannya yang berhubungan baik secara langsung dan maupun tidak langsung dengan pasien Pelayanan kesehatan dan keselamatan staff merupakan hal penting untuk menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, kepuasan, produktivitas, dan keselamatan staff dalam bekerja Karena hubungan staff dengan pasien dan kontak dengan bahan infeksius maka banyak petugas kesehatan berisiko terpapar penularan infeksi Identifikasi sumber infeksi berdasar atas epidemiologi sangat penting untuk menemukan staff yang berisiko terpapar infeksi Pelaksanaan program pencegahan serta screening seperti imunisasi, vaksinasi, dan profilaksis dapat menurunkan insiden infeksi penyakit menular secara signifikan Staff rumah sakit juga dapat mengalami kekerasan di tempat kerja Anggapan bahwa kekerasan tidak terjadi di rumah sakit tidak sepenuhnya benar mengingat jumlah tindak kekerasan di rumah sakit semakin meningkat Untuk itu rumah sakit diminta menyusun program pencegahan kekerasan Cara rumah sakit melakukan orientasi dan pelatihan staff, penyediaan lingkungan kerja yang aman, pemeliharaan peralatan dan teknologi medis Pencegahan atau pengendalian infeksi terkait perawatan kesehatan, healthcare associated infections, serta beberapa faktor lainnya menentukan kesehatan dan kesejahteraan staff Dalam pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan staff rumah sakit, maka staff harus memahami A. Cara pelaporan dan mendapatkan pengobatan, menerima konseling, dan menangani cedera yang mungkin terjadi akibat tertusuk jarum suntik, terpapar penyakit menular Atau mendapat kekerasan di tempat kerja, b. Identifikasi risiko dan kondisi berbahaya di rumah sakit, dan C. Masalah kesehatan dan keselamatan lainnya Program kesehatan dan keselamatan staff rumah sakit tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut A. Screening kesehatan awal B. Tindakan-tindakan untuk mengendalikan pajanan kerja yang berbahaya, seperti pajanan terhadap obat-obatan beracun dan tingkat kebisingan yang berbahaya C. Pendidikan, pelatihan, dan intervensi terkait cara pemberian asuhan pasien yang aman D. Pendidikan, pelatihan, dan intervensi terkait pengelolaan kekerasan di tempat kerja E. Pendidikan, pelatihan, dan intervensi terhadap staff yang berpotensi melakukan kejadian tidak diharapkan, KTD, atau kejadian sentinel F. Tata laksana kondisi terkait pekerjaan yang umum dijumpai seperti cedera punggung atau cedera lain yang lebih darurat D. Vaksinasi imunisasi pencegahan, dan pemeriksaan kesehatan berkala H. Pengelolaan kesehatan mental staff, seperti pada saat kondisi kedaruratan penyakit infeksi, pandemi Penyusunan program mempertimbangkan masukan dari staff serta penggunaan sumber daya klinis yang ada di rumah sakit dan di masyarakat 3. Elemen penilaian KPS 9 A. Rumah sakit telah menetapkan program kesehatan dan keselamatan staff B. Program kesehatan dan keselamatan staff mencakup setidaknya A, hingga H, yang tercantum dalam maksud dan tujuan C. Rumah sakit mengidentifikasi penularan penyakit infeksi atau paparan yang dapat terjadi pada staff serta melakukan upaya pencegahan dengan vaksinasi D. Berdasar atas epidemiologi penyakit infeksi maka rumah sakit mengidentifikasi risiko staff terpapar atau tertular serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi E. Rumah sakit telah melaksanakan evaluasi, konseling, dan tata laksana lebih lanjut untuk staff yang terpapar penyakit infeksi serta dikoordinasikan dengan program pencegahan dan pengendalian infeksi F. Rumah sakit telah mengidentifikasi area yang berpotensi untuk terjadi tindakan kekerasan di tempat kerja, workplace violence, dan menerapkan upaya untuk mengurangi risiko tersebut G. Rumah sakit telah melaksanakan evaluasi, konseling, dan tata laksana lebih lanjut untuk staff yang mengalami cedera akibat tindakan kekerasan di tempat kerja D. Tenaga medis 1. Standar KPS 10 Rumah sakit menyelenggarakan proses kredensial yang seragam dan transparan bagi tenaga medis yang diberi izin memberikan asuhan kepada pasien secara mandiri 2. Standar KPS 1 Rumah sakit melaksanakan verifikasi terkini terhadap pendidikan, registrasi izin, pengalaman, dan lainnya dalam proses kredensialing tenaga medis 3. Maksud dan tujuan KPS 10 sampai KPS 1 Penjelasan mengenai istilah dan ekspektasi yang ditemukan dalam standar-standar ini adalah sebagai berikut A. Kredensial adalah proses evaluasi, memeriksa dokumen dari pelamar, wawancara, dan ketentuan lain sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang dilakukan rumah sakit terhadap seorang tenaga medis untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi penugasan klinis dan kewenangan Klinis untuk menjalankan asuhan, tindakan medis tertentu di lingkungan rumah sakit tersebut untuk periode dokumen kredensial adalah dokumen yang dikeluarkan oleh badan resmi untuk menunjukkan bukti Telah dipenuhinya persyaratan seperti ijazah dari fakultas kedokteran Surat tanda registrasi, izin praktik, fellowship, atau bukti pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat pengakuan dari organisasi profesi kedokteran Dokumen-dokumen ini harus diverifikasi ke sumber utama yang mengeluarkan dokumen tersebut atau website verifikasi ijazah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dokumen kredensial dapat juga diperoleh dari rumah sakit, perorangan, badan hukum yang terkait dengan riwayat profesional, atau riwayat kompetensi dari pelamar seperti surat rekomendasi Semua riwayat pekerjaan sebagai tenaga medis di tempat kerja yang lalu, catatan asuhan klinis yang lalu, riwayat kesehatan, dan foto Dokumen ini akan diminta rumah sakit sebagai bagian dari proses kredensial dan ijazah serta STR harus diverifikasi ke sumber utamanya Syarat untuk verifikasi kredensial disesuaikan dengan posisi pelamar Sebagai contoh, pelamar untuk kedudukan Kepala Departemen, unit layanan di rumah sakit dapat diminta verifikasi terkait jabatan dan pengalaman administrasi di masa lalu Juga untuk posisi tenaga medis di rumah sakit dapat diminta verifikasi riwayat pengalaman kerja beberapa tahun yang lalu B. Tenaga medis adalah semua dokter dan dokter gigi yang memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bedah, atau layanan medis gigi lain kepada pasien Atau yang memberikan layanan interpretatif terkait pasien seperti patologi, radiologi, laboratorium, serta memiliki surat tanda registrasi, STR, dan surat izin praktik, SIP C. Verifikasi adalah proses untuk memeriksa validitas dan kelengkapan kredensial dari sumber yang mengeluarkan kredensial Proses dapat dilakukan ke fakultas, rumah sakit, perhimpunan di dalam maupun di luar negeri melalui email, surat konvensional, pertanyaan online, atau melalui telepon Jika verifikasi dilakukan melalui email, maka alamat email harus sesuai dengan alamat email yang ada pada website resmi universitas, rumah sakit, perhimpunan profesi tersebut dan bila melalui Surat konvensional harus dengan pos tercatat Jika verifikasi dilakukan pada website verifikasi ijazah kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi maka akan ada bukti ijazah tersebut terverifikasi D. Rekredensial adalah proses kredensial ulang setiap 3-3 tahun Dokumen kredensial dan rekredensial meliputi 1. 1. STR, SIP yang masih berlaku 2. File pelanggaran etik atau disiplin termasuk informasi dari sumber luar seperti dari MKEK dan MKDKI 3. Rekomendasi mampu secara fisik maupun mental memberikan asuhan kepada pasien tanpa supervisi dari profesi dokter yang ditentukan 4. Bila tenaga medis mengalami gangguan kesehatan Kecacatan tertentu, atau proses penuaan yang menghambat pelaksanaan kerja maka kepada yang bersangkutan dilakukan penugasan klinis ulang 5. Jika seorang anggota tenaga medis mengajukan kewenangan baru terkait pelatihan spesialisasi canggih atau subspesialisasi maka dokumen kredensial harus segera diverifikasi dari sumber yang Mengeluarkan sertifikat keanggotaan tenaga medis mungkin tidak dapat diberikan jika rumah sakit tidak mempunyai teknologi Peralatan medis khusus untuk mendukung kewenangan klinis tertentu Sebagai contoh, seorang nefrolog melamar untuk memberikan layanan dialisis di rumah sakit Bila rumah sakit tidak memiliki pelayanan ini maka kewenangan klinis untuk melakukan hemodialisis tidak dapat diberikan Pengecualian untuk KPS 10.1 F1, hanya untuk survei awal Pada saat survei akreditasi awal rumah sakit diwajibkan telah menyelesaikan verifikasi untuk tenaga medis baru yang bergabung dalam 12.12 bulan menjelang survei awal Selama 12.12 bulan setelah survei awal, rumah sakit diwajibkan untuk menyelesaikan verifikasi sumber primer untuk seluruh anggota tenaga medis lainnya Proses ini dicapai dalam kurun waktu 12.12 bulan setelah survei sesuai dengan rencana yang memprioritaskan verifikasi kredensial bagi tenaga medis aktif yang memberikan pelayanan berisiko Tinggi Catatan, pengecualian ini hanya untuk verifikasi kredensial saja Semua kredensial anggota tenaga medis harus dikumpulkan dan ditinjau, dan kewenangan mereka diberikan E. Pengangkatan penugasan merupakan proses peninjauan kredensial awal pelamar untuk memutuskan apakah orang tersebut memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan pasien rumah sakit dan Dapat didukung rumah sakit dengan staff yang kompeten dan dengan kemampuan teknis rumah sakit Untuk pelamar pertama, informasi yang ditinjau kebanyakan berasal dari sumber luar Individu atau mekanisme yang berperan pada peninjauan, kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan, dan bagaimana keputusan didokumentasikan diidentifikasi dalam kebijakan rumah sakit Kebijakan rumah sakit mengidentifikasi proses pengangkatan praktisi kesehatan mandiri untuk keperluan gawat darurat atau untuk sementara waktu Pengangkatan dan identifikasi kewenangan untuk praktisi kesehatan tersebut tidak dibuat sampai setidaknya verifikasi izin telah dilakukan F. Pengangkatan penugasan kembali merupakan proses peninjauan dokumen anggota tenaga medis untuk verifikasi 1. Perpanjangan izin 2. Bahwa anggota tenaga medis tidak dikenai sanksi disipliner oleh badan perizinan dan sertifikasi 3. Bahwa berkas berisi dokumentasi yang cukup untuk pencarian kewenangan atau tugas baru, perluasan di rumah sakit, dan 4. Anggota tenaga medis mampu secara fisik dan mental untuk memberikan perawatan dan tata laksana terhadap pasien tanpa supervisi Informasi untuk peninjauan ini berasal dari sumber internal maupun eksternal Jika suatu departemen, unit layanan klinis, misalnya, pelayanan subspesialis, tidak memiliki kepala pimpinan Rumah sakit mempunyai kebijakan untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan peninjauan untuk para tenaga profesional di departemen, unit layanan tersebut Berkas kredensial anggota tenaga medis harus merupakan sumber informasi yang dinamis dan ditinjau secara konstan Sebagai contoh, ketika anggota tenaga medis mendapatkan sertifikat pencapaian yang berhubungan dengan peningkatan gelar atau pelatihan khusus lanjutan Kredensial yang baru harus segera diverifikasi dari sumber yang mengeluarkan Demikian pula jika ada badan luar yang melakukan investigasi tentang kejadian sentinel yang berkaitan dengan anggota tenaga medis dan mengeluarkan sanksi Informasi ini harus segera digunakan untuk mengevaluasi ulang kewenangan klinis dari anggota tenaga medis tersebut Untuk memastikan bahwa berkas tenaga medis lengkap dan terkini, berkas ditinjau sedikitnya setiap 3-3 tahun Dan terdapat catatan pada berkas tentang tindakan yang telah dilakukan atau tidak diperlukannya tindak lanjut sehingga pengangkatan tenaga medis dilanjutkan Keanggotaan tenaga medis dapat tidak diberikan jika rumah sakit tidak memiliki peralatan medis khusus tau-staf untuk mendukung praktik profesi tersebut Sebagai contoh, ahli nefrologi yang ingin melakukan pelayanan dialisis di rumah sakit dapat tidak diberikan kewenangan, privilege, bila rumah sakit tidak menyelenggarakan pelayanan dialisis Akhirnya, jika izin registrasi pelamar telah diverifikasi dengan sumber yang mengeluarkan, tetapi dokumen lain seperti edukasi dan pelatihan belum diverifikasi Staf tersebut dapat diangkat menjadi anggota tenaga medis dan kewenangan klinis dapat diberikan untuk orang tersebut untuk kurun waktu yang tidak melebihi 90-90 hari Pada kondisi di atas, orang-orang tersebut tidak boleh melakukan praktik secara mandiri dan memerlukan supervisi hingga seluruh kredensial telah diverifikasi Supervisi secara jelas didefinisikan dalam kebijakan rumah sakit dan berlangsung tidak lebih dari 90-90 hari 4. Elemen Penilaian KPS 10 A. Rumah sakit telah menetapkan peraturan internal tenaga medis, Medical Staff Billows, yang mengatur proses penerimaan, kredensial, penilaian kinerja, dan rekredensial tenaga medis B. Rumah sakit telah melaksanakan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis untuk pelayanan diagnostik, konsultasi, dan tata laksana yang diberikan oleh dokter praktik mandiri di rumah sakit secara seragam C. Rumah sakit telah melaksanakan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis kepada dokter praktik mandiri dari luar rumah sakit seperti konsultasi kedokteran jarak jauh, telemedisin Radiologi jarak jauh, telradiologi, dan interpretasi untuk pemeriksaan diagnostik lain, elektrokardiogram, EKG, elektroencefalogram, EEG, elektromiogram, EMG, serta pemeriksaan lain yang serupa D. Setiap tenaga medis yang memberikan pelayanan di rumah sakit wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan regulasi rumah sakit E. Rumah sakit telah melaksanakan verifikasi ke lembaga, badan, instansi pendidikan atau organisasi profesional yang diakui yang mengeluarkan izin, sertifikat, dan kredensial lain dalam proses kredensial sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yang Ada bukti dilaksanakan kredensial tambahan ke sumber yang mengeluarkan apabila tenaga medis yang meminta kewenangan klinis tambahan yang canggih atau subspesialis 5. Elemen penilaian KPS 10.1 A. Pengangkatan tenaga medis dibuat berdasar atas kebijakan rumah sakit dan konsisten dengan populasi pasien rumah sakit, misi, dan pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasien B. Pengangkatan tidak dilakukan sampai setidaknya izin Surat tanda registrasi sudah diverifikasi dari sumber utama yang mengeluarkan surat tersebut dan tenaga medis dapat memberikan pelayanan kepada Pasien di bawah supervisi sampai semua kredensial yang disyaratkan undang-undang dan peraturan sudah diverifikasi dari sumbernya Untuk tenaga medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri Dilakukan supervisi dengan mengatur frekuensi supervisi dan supervisor yang ditunjuk serta didokumentasikan di file kredensial staff tersebut 6. Standar 11. Rumah sakit menetapkan proses yang seragam, objektif, dan berdasar bukti evidence-based Untuk memberikan wewenang kepada tenaga medis untuk memberikan layanan klinis kepada pasien sesuai dengan kualifikasinya 7. Maksud dan tujuan KPS 11 Pemberian kewenangan, privileging, adalah penentuan kompetensi klinis terkini tenaga medis dan pengambilan keputusan tentang pelayanan klinis yang diizinkan kepada tenaga medis Pemberian kewenangan, privileging, ini merupakan penentuan paling penting yang harus dibuat rumah sakit untuk melindungi keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan klinis Pertimbangan untuk pemberian kewenangan klinis pada pengangkatan awal termasuk hal-hal berikut A. Keputusan tentang kewenangan klinis yang akan diberikan kepada seorang tenaga medis didasarkan terutama atas informasi dan dokumentasi yang diterima dari sumber luar rumah Sumber luar ini dapat berasal dari program pendidikan spesialis Surat rekomendasi dari penempatan sebagai tenaga medis yang lalu, atau dari organisasi profesi, kolega dekat, dan setiap data informasi yang mungkin diberikan kepada rumah sakit Secara umum, sumber informasi ini terpisah dari yang diberikan oleh institusi pendidikan seperti program dokter spesialis Tidak diverifikasi dari sumber kecuali ditentukan lain oleh kebijakan rumah sakit, paling sedikit area kompetensi sudah dapat dianggap benar Evaluasi praktik profesional berkelanjutan Ongoing Professional Practice Evaluation, OPPE, untuk anggota tenaga medis memberikan informasi penting untuk proses pemeliharaan keanggotaan tenaga medis Dan terhadap proses pemberian kewenangan klinis B. Program pendidikan spesialis menentukan dan membuat daftar secara umum tentang kompetensinya di area diagnosis dan tindakan profesi dan konsil kedokteran Indonesia, KKI, mengeluarkan standar Kompetensi atau kewenangan perhimpunan profesi lain membuat daftar secara detail jenis tindak medis yang dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pemberian kewenangan klinis C. Di dalam setiap area spesialisasi proses untuk merinci kewenangan ini seragam D. Seorang dokter dengan spesialisasi yang sama dimungkinkan memiliki kewenangan klinis berbeda yang disebabkan oleh perbedaan pendidikan dan pelatihan tambahan, pengalaman, atau hasil kinerja yang bersangkutan selama bekerja, serta kemampuan motoriknya D. Keputusan kewenangan klinis dirinci dan akan direkomendasikan kepada pimpinan rumah sakit di area spesialisasi terkait dengan mempertimbangkan proses lain D. Di antaranya 1. Pemilihan proses apa yang akan dimonitor menggunakan data oleh pimpinan unit pelayanan klinis 2. Penggunaan data tersebut dalam OPPE dari tenaga medis tersebut di unit pelayanan klinis 3. Penggunaan data yang dimonitor tersebut untuk proses penugasan ulang dan pembaharuan kewenangan F. Penilaian kinerja tenaga medis berkelanjutan setiap tahun yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang berisi jumlah pasien per penyakit tindakan yang ditangani per tahun, rerata lama dirawat 3. Angka-angka infeksi luka operasi, ilo, dan kepatuhan terhadap panduan praktik klinis, PPK, meliputi penggunaan obat, penunjang diagnostik, darah, produk darah, dan lainnya G. Hasil evaluasi praktik profesional berkelanjutan, OPPE, dan terfokus, FPPE H. Hasil pendidikan dan pelatihan tambahan dari pusat pendidikan, kolegium, perhimpunan profesi, dan rumah sakit yang kompeten mengeluarkan sertifikat I. Untuk kewenangan tambahan pada pelayanan risiko tinggi maka rumah sakit menentukan area pelayanan risiko tinggi seperti prosedur katlap Penggantian sendi lutut dan panggul, pemberian obat kemoterapi, obat radioaktif, obat anestesi, dan lainnya Prosedur dengan risiko tinggi tersebut maka tenaga medis dapat diberikan kewenangan klinis secara khusus Prosedur risiko tinggi, obat-obat, atau layanan yang lain ditentukan di kelompok spesialisasi dan dirinci kewenangannya Secara beberapa prosedur mungkin digolongkan berisiko tinggi disebabkan oleh peralatan yang digunakan seperti Dalam kasus penggunaan robot atau penggunaan tindakan dari jarak jauh melalui komputer Juga pemasangan implan yang memerlukan kalibrasi, presisi, dan monitor jelas membutuhkan kewenangan klinis secara spesifik J. Kewenangan klinis tidak dapat diberikan jika rumah sakit tidak mempunyai peralatan medis khusus atau staf khusus untuk mendukung pelaksanaan kewenangan klinis Sebagai contoh, seorang nefrolog kompeten melakukan dialisis atau kardiolog kompeten memasang stand tidak dapat diberi kewenangan klinis jika rumah sakit tidak memiliki peralatannya Catatan, jika anggota tenaga medis juga mempunyai tanggung jawab administrasi seperti ketua kelompok tenaga medis, KSM, administrator rumah sakit Atau posisi lain maka tanggung jawab peran ini diuraikan di urayan tugas atau job description Rumah sakit menetapkan sumber utama untuk memverifikasi peran administrasi ini Proses pemberian rincian kewenangan klinis A. Terstandar, objektif, berdasar atas bukti, evidence-based B. Terdokumentasi di kebijakan rumah sakit C. Aktif dan berkelanjutan mengikuti perubahan kredensial tenaga medis D. Diikuti semua anggota tenaga medis E. Dapat dibuktikan bahwa prosedur yang digunakan efektif Surat penugasan klinis, SPK, dan rincian kewenangan klinis, RKK Tersedia dalam bentuk salinan cetak, salinan elektronik Atau cara lainnya sesuai lokasi tempat tenaga medis memberikan pelayanan Misalnya, di kamar operasi, unit gawat darurat Tenaga medis juga diberikan salinan kewenangan klinisnya Pembaruan informasi dikomunikasikan jika kewenangan klinis anggota tenaga medis berubah 8. Elemen penilaian KPS 11 1. Direktur menetapkan kewenangan klinis setelah mendapat rekomendasi dari komite medik Termasuk kewenangan tambahan dengan mempertimbangan poin ASDJ Dalam maksud dan tujuan 2. Ada bukti pemberian kewenangan klinis berdasar atas rekomendasi kewenangan klinis dari komite medik 3. Ada bukti pelaksanaan pemberian kewenangan tambahan setelah melakukan verifikasi dari sumber utama yang mengeluarkan ijazah sertifikat 4. Surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis anggota tenaga medis dalam bentuk cetak atau elektronik, soft copy, atau media lain tersedia di semua unit pelayanan 5. Setiap tenaga medis hanya memberikan pelayanan klinis sesuai kewenangan klinis yang diberikan kepadanya 9. Standar 12 Rumah sakit menerapkan evaluasi praktik profesional berkelanjutan OPPE, tenaga medis secara seragam untuk menilai mutu dan keselamatan serta pelayanan pasien yang diberikan oleh setiap tenaga medis 10. Maksud dan tujuan KPS 12 Penjelasan istilah dan ekspektasi yang terdapat dalam standar ini adalah sebagai berikut A. Evaluasi praktik profesional berkelanjutan OPPE adalah proses pengumpulan data dan informasi secara berkesinambungan untuk menilai kompetensi klinis dan perilaku profesional tenaga informasi Tersebut akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk mempertahankan Merevisi, atau mencabut kewenangan klinis sebelum berakhirnya siklus 3 3 tahun untuk pembaruan kewenangan klinis Pimpinan medis, kepala unit, subkomite mutu profesi komite medik dan ketua kelompok staf medik, KSM Bertanggung jawab mengintegrasikan data dan informasi tenaga medis dan pengambilan kesimpulan dalam memberikan penilaian Jika terjadi kejadian insiden keselamatan pasien atau pelanggaran perilaku etik, maka dilakukan tindakan terhadap tenaga medis tersebut secara adil, just culture, berdasarkan hasil analisis terkait Kejadian tersebut, tindakan jangka pendek dapat dalam bentuk konseling, menempatkan kewenangan tertentu di bawah supervisi, pembatasan kewenangan, atau tindakan lain untuk membatasi risiko terhadap pasien Dan untuk meningkatkan mutu serta keselamatan pasien Tindakan jangka panjang dalam bentuk membuat rekomendasi terkait kelanjutan keanggotaan tenaga medis dan kewenangan klinis Proses ini dilakukan sedikitnya setiap 3-3 tahun Monitor dan evaluasi berkelanjutan tenaga medis menghasilkan informasi kritikal dan penting terhadap proses mempertahankan tenaga medis dan proses pemberian kewenangan klinis Walaupun dibutuhkan 3-3 tahun untuk memperpanjang keanggotaan tenaga medis dan kewenangan kliniknya, prosesnya dimaksudkan berlangsung sebagai proses berkelanjutan dan dinamis Masalah mutu dan insiden keselamatan pasien dapat terjadi jika kinerja klinis tenaga medis tidak dikomunikasikan dan dilakukan tindak lanjut Proses monitor penilaian OPPE tenaga medis untuk 1. Meningkatkan praktik individual terkait mutu dan asuhan pasien yang aman 2. Digunakan sebagai dasar mengurangi variasi di dalam kelompok tenaga medis, KSM, dengan cara membandingkan antara kolega Penyusunan panduan praktik klinis, PPK, dan Klinikal Pathway, dan 3. Digunakan sebagai dasar memperbaiki kinerja kelompok tenaga medis, UNIT dengan cara membandingkan acuan praktik di luar rumah sakit, publikasi riset, dan indikator kinerja klinis nasional bila tersedia Penilaian OPPE tenaga medis memuat 3. Area umum yaitu 1. Perilaku 2. Pengembangan profesional 3. Kinerja klinis B. Perilaku tenaga medis adalah sebagai model atau mentor dalam menumbuhkan budaya keselamatan, safety culture, di rumah sakit Budaya keselamatan ditandai dengan partisipasi penuh semua staff untuk melaporkan bila ada insiden keselamatan pasien tanpa ada rasa takut untuk melaporkan dan disalahkan, no blame culture, budaya Keselamatan juga sangat menghormati satu sama lain 4. Antar kelompok profesional, dan tidak terjadi sikap saling mengganggu Umpan balik staff dalam dapat membentuk sikap dan perilaku yang diharapkan dapat mendukung staff medik menjadi model untuk menumbuhkan budaya aman 5. Evaluasi perilaku memuat 1. Evaluasi apakah seorang tenaga medis mengerti dan mendukung kode etik dan disiplin profesi dan rumah sakit serta dilakukan identifikasi perilaku yang dapat atau tidak dapat diterima maupun Perilaku yang mengganggu 2. Tidak ada laporan dari anggota tenaga medis tentang perilaku yang dianggap tidak dapat diterima atau mengganggu, dan 3. Mengumpulkan, analisis, serta menggunakan data dan informasi berasal dari survei staff serta survei lainnya tentang budaya aman di rumah sakit Proses pemantauan OPPE harus dapat mengenali hasil pencapaian, pengembangan potensial terkait kewenangan klinis dari anggota tenaga medis, dan layanan yang diberikan Evaluasi perilaku dilaksanakan secara kolaboratif antara subkomite etik dan disiplin, manajer SDM, manajer pelayanan, dan kepala unit kerja Pengembangan profesional anggota tenaga medis berkembang dengan menerapkan teknologi baru dan pengetahuan klinis baru Setiap anggota tenaga medis dari segala tingkatan akan merefleksikan perkembangan dan perbaikan pelayanan kesehatan dan praktik profesional sebagai berikut 1. Asuhan pasien, penyediaan asuhan penuh kasih, tepat dan efektif dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan asuhan di akhir hidup Alat ukurnya adalah layanan preventif dan laporan dari pasien serta keluarga 2. Pengetahuan medik klinik termasuk pengetahuan biomedik, klinis, epidemiologi, ilmu pengetahuan sosial budaya, dan pendidikan kepada pasien Alat ukurnya adalah penerapan panduan praktik klinis, klinikal praktis guidelines, termasuk revisi pedoman hasil pertemuan profesional dan publikasi 3. Praktik belajar berdasar bukti, praktis basis learning, dan pengembangan, penggunaan bukti ilmiah dan metode pemeriksaan, evaluasi Serta perbaikan asuhan pasien berkelanjutan berdasar atas evaluasi dan belajar terus-menerus, contoh alat ukur survei klinis, memperoleh kewenangan berdasar atas studi dan keterampilan klinis baru Dan partisipasi penuh pada pertemuan ilmiah 4. Kepandayan berkomunikasi antarpersonal termasuk menjaga dan meningkatkan pertukaran informasi dengan pasien, keluarga pasien, dan anggota tim layanan kesehatan yang lain, contoh Partisipasi aktif di ronde ilmiah, konsultasi tim, dan kepemimpinan tim 5. Profesionalisme, janji mengembangkan profesionalitas terus-menerus, praktik etik, pengertian terhadap perbedaan, serta perilaku bertanggung jawab terhadap pasien, profesi, dan masyarakat, contoh Alat ukur, pendapat pimpinan di tenaga medis terkait isu klinis dan isu profesi, aktif membantu diskusi panel tentang etik, ketepatan waktu pelayanan di rawat jalan maupun rawat inap, dan partisipasi di masyarakat 6. Praktik berbasis sistem, serta sadar dan tanggap terhadap jangkauan sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas, contoh alat ukur Pemahaman terhadap regulasi rumah sakit yang terkait dengan tugasnya seperti sistem asuransi medis, asuransi kesehatan, JKN, sistem kendali mutu, dan biaya Peduli pada masalah resistensi antimikrob 7. Mengelola sumber daya, memahami pentingnya sumber daya dan berpartisipasi melaksanakan asuhan yang efisien Serta menghindari penyalahgunaan pemeriksaan untuk diagnostik dan terapi yang tidak ada manfaatnya bagi pasien, serta meningkatkan biaya pelayanan kesehatan, contoh alat ukur Berpartisipasi dalam kendali mutu dan biaya, kepedulian terhadap biaya yang ditanggung pasien, serta berpartisipasi dalam proses seleksi pengadaan, 8, sebagai bagian dari proses penilaian Proses pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, serta harus mengetahui kinerja anggota tenaga medis yang relevan dengan potensi pengembangan kemampuan profesional tenaga medis Proses pemantauan OPPE tenaga medis harus dapat menjadi bagian dari proses peninjauan kinerja tenaga medis terkait dengan upaya mendukung budaya keselamatan Penilaian atas informasi bersifat umum berlaku bagi semua anggota tenaga medis dan juga tentang informasi spesifik terkait kewenangan anggota tenaga medis dalam memberikan pelayanannya Rumah sakit mengumpulkan berbagai data untuk keperluan manajemen, misalnya membuat laporan kepimpinan rumah sakit tentang alokasi sumber daya atau sistem pembiayaan rumah sakit Agar bermanfaat bagi evaluasi berkelanjutan seorang tenaga medis maka sumber data rumah sakit 1. Harus dikumpulkan sedemikian rupa agar teridentifikasi tenaga medis yang harus terkait dengan praktik klinis seorang anggota tenaga medis 2. Dapat menjadi rujukan, kaji banding, di dalam KSM, unit layanan atau di luarnya untuk mengetahui pola individu tenaga medis Sumber data potensial seperti itu misalnya adalah lama hari rawat, length of stay, frekuensi, jumlah pasien yang ditangani, angka kematian, pemeriksaan diagnostik, pemakaian darah Pemakaian obat-obat tertentu, angka ilo, dan lain sebagainya Pemantauan dan evaluasi anggota tenaga medis berdasar atas berbagai sumber data termasuk data cetak, data elektronik, observasi, dan interaksi teman sejawat Simpulan proses monitor dan evaluasi anggota tenaga medis 1. Jenis anggota tenaga medis 1. Jenis KSM 2. Jenis unit layanan terstandar 2. Data pemantauan dan informasi dipergunakan untuk perbandingan internal, mengurangi variasi perilaku 3. Serta pengembangan profesional dan hasil klinis 3. Data monitor dan informasi dipergunakan untuk melakukan perbandingan eksternal dengan praktik berdasar bukti 4. Evidence based practice, atau sumber rujukan tentang data dan informasi hasil klinis 4. Dipimpin oleh ketua KSM, unit layanan, manajer medis, atau unit kajian tenaga medis, dan 5. Pemantauan dan evaluasi terhadap kepala bidang pelayanan dan kepala KSM oleh profesional yang kompeten 5. Kebijakan rumah sakit mengharuskan ada tinjauan, review, paling sedikit selama 12-12 bulan 6. Review dilakukan secara kolaborasi diantaranya oleh kepala KSM, unit layanan, kepala bidang pelayanan medis, subkomite mutu profesi komite medik, dan bagian IT 6. Temuan, simpulan, dan tindakan yang dijatuhkan atau yang direkomendasikan dicatat di file praktisi serta tercermin di kewenangan kliniknya 7. Pemberitahuan diberikan kepada tempat di tempat praktisi memberikan layanan 8. Informasi yang dibutuhkan untuk tinjauan ini dikumpulkan dari internal dan dari pemantauan serta evaluasi berkelanjutan setiap anggota staff termasuk juga dari sumber luar seperti organisasi profesi 8. Atau sumber instansi resmi 8. File kredensial dari seorang anggota tenaga medis harus menjadi sumber informasi yang dinamis dan selalu ditinjau secara teratur Contohnya, jika seorang anggota staff menyerahkan sertifikat kelulusan sebagai hasil dari pelatihan spesialisasi khusus maka kredensial baru ini harus diverifikasi segera dari sumber yang mengeluarkan Sertifikat 8. Sama halnya, jika instansi dari luar, MKEK-MKDKI, menyelidiki kejadian sentinel terkait seorang anggota tenaga medis dan memberi sanksi maka informasi ini harus digunakan untuk evaluasi muatan kewenangan klinis 8. Anggota tenaga medis Untuk menjamin bahwa file tenaga medis lengkap dan akurat File diperiksa paling sedikit 3, 3, tahun sekali dan ada catatan di file tindakan yang diberikan atau tindakan yang tidak diperlukan sehingga penempatan tenaga medis dapat berlanjut Pertimbangan untuk merinci kewenangan klinis waktu penempatan kembali sebagai berikut Satu anggota tenaga medis dapat diberikan kewenangan klinis tambahan berdasar atas pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan diverifikasi dari sumber utamanya Pemberian penuh kewenangan klinis tambahan mungkin ditunda sampai proses verifikasi lengkap atau jika dibutuhkan waktu harus dilakukan supervisi sebelum kewenangan klinis diberikan Contoh, jumlah kasus yang harus disupervisi dari kardiologi intervensi, dua kewenangan klinis anggota tenaga medis dapat dilanjutkan, dibatasi, atau dihentikan berdasar Hasil dari proses tinjauan praktik profesional berkelanjutan, tiga pembatasan kewenangan klinik dari organisasi profesi, KKI, MKEK, MKDKI, atau badan resmi lainnya Empat temuan rumah sakit dari hasil evaluasi kejadian sentinel atau kejadian lain, kesehatan tenaga medis, dan atau 5. Permintaan tenaga medis 11. Elemen penilaian KPS 12 A. Rumah sakit telah menetapkan dan menerapkan proses penilaian kinerja untuk evaluasi mutu praktik profesional berkelanjutan, etik, dan disiplin, OPPE, tenaga medis B. Penilaian OP tenaga medis memuat 3 3. Area umum 1, 3, dalam maksud dan tujuan C. Penilaian OP juga meliputi peran tenaga medis dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempatnya bekerja D. Data dan informasi hasil pelayanan klinis dari tenaga medis dikaji secara objektif dan berdasar atas bukti, jika memungkinkan dilakukan benchmarking dengan pihak eksternal rumah sakit E. Data dan informasi hasil pemantauan kinerja tenaga medis sekurang-kurangnya setiap 12.12 bulan dilakukan oleh Kepala Unit, Kepala Kelompok Tenaga Medis Subkomite Mutu Profesi Komite Medik dan Pimpinan Pelayanan Hasil, Simpulan, dan Tindakan Didokumentasikan di dalam file kredensial tenaga medis tersebut F. Jika terjadi kejadian insiden keselamatan pasien atau pelanggaran perilaku etik, maka dilakukan tindakan terhadap tenaga medis tersebut secara adil, jazz culture, berdasarkan hasil analisis terkait Kejadian tersebut G. Bila ada temuan yang berdampak pada pemberian kewenangan tenaga medis Temuan tersebut didokumentasi ke dalam file tenaga medis dan diinformasikan serta disimpan di unit tempat tenaga medis memberikan pelayanan 12. Standar 13 Rumah sakit paling sedikit setiap 3, 3 tahun melakukan rekredensial berdasarkan hasil penilaian praktik profesional berkelanjutan OPPE terhadap setiap semua tenaga medis rumah sakit untuk Menentukan apabila tenaga medis dan kewenangan klinisnya dapat dilanjutkan dengan atau tanpa modifikasi 13. Maksudan tujuan KPS 13 Penjelasan istilah dan ekspektasi yang ditemukan dalam standar-standar ini adalah sebagai berikut A. Rekredensial penugasan kembali merupakan proses peninjauan, sedikitnya dilakukan setiap 3, 3 tahun, terhadap file tenaga medis untuk verifikasi 1. Kelanjutan izin, lisens 2. Apakah anggota tenaga medis tidak terkena tindakan etik dan disiplin dari MKEK dan MKDKI 3. Apakah tersedia dokumen untuk mendukung penambahan kewenangan klinis atau tanggung jawab di rumah sakit 4. Apakah anggota tenaga medis mampu secara fisik dan mental memberikan asuhan dan pengobatan tanpa supervisi Informasi untuk peninjauan ini dikumpulkan dari sumber internal, penilaian praktik profesional berkelanjutan tenaga medis, OPPE Dan juga dari sumber eksternal seperti organisasi profesi atau sumber instansi resmi File kredensial dari seorang anggota tenaga medis harus menjadi sumber informasi yang dinamis dan selalu ditinjau secara teratur Sebagai contoh, ketika anggota tenaga medis mendapatkan sertifikat pencapaian berkaitan dengan peningkatan gelar atau pelatihan spesialistis lanjutan Kredensial yang baru segera diverifikasi dari sumber yang mengeluarkan Demikian pula ketika badan luar melakukan investigasi tentang kejadian sentinel yang berkaitan dengan anggota tenaga medis dan mengenakan sanksi Informasi ini harus segera digunakan untuk evaluasi ulang kewenangan klinis anggota tenaga medis tersebut Untuk memastikan berkas tenaga medis lengkap dan akurat, berkas ditinjau sedikitnya setiap 3-3 tahun Dan terdapat catatan dalam berkas yang menunjukkan tindakan yang telah dilakukan atau bahwa tidak diperlukan tindakan apapun dan pengangkatan tenaga medis dilanjutkan Misalnya, jika seorang tenaga medis menyerahkan sertifikat kelulusan sebagai hasil dari pelatihan spesialisasi khusus Kredensial baru ini harus diverifikasi segera dari sumber yang mengeluarkan sertifikat Sama halnya, jika instansi dari luar, MKEK-MKDKI, menyelidiki kejadian sentinel pada seorang tenaga medis dan memberi sanksi Maka informasi ini harus digunakan untuk penilaian kewenangan klinis tenaga medis tersebut Untuk menjamin bahwa file tenaga medis lengkap dan akurat File diperiksa paling sedikit 3-3 tahun sekali dan ada kesimpulan hasil peninjauan di file berupa tindakan yang akan dilakukan atau tindakan tidak diperlukan sehingga penempatan tenaga medis Dapat dilanjutkan Pertimbangan untuk memberikan kewenangan klinis saat rekredensial, penugasan kembali mencakup hal-hal berikut Satu tenaga medis dapat diberikan kewenangan tambahan berdasarkan pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan telah diverifikasi dari badan, lembaga, institusi penyelenggara pendidikan atau Pelatihan Pelaksanaan kewenangan tambahan dapat ditunda sampai proses verifikasi selesai atau sesuai ketentuan rumah sakit Terdapat periode waktu persyaratan untuk praktik di bawah supervisi sebelum pemberian Kewenangan baru diberikan secara mandiri Misalnya jumlah kasus yang harus disupervisi dari kardiologi intervensi Dua kewenangan tenaga medis dapat dilanjutkan, dibatasi, dikurangi, atau dihentikan berdasarkan 1. A. Hasil evaluasi praktik profesional berkelanjutan 2. B. Batasan kewenangan yang dikenakan kepada staf oleh organisasi profesi KKI, MKEK, MKDKI, atau badan resmi lainnya 3. C. Temuan rumah sakit dari analisis terhadap kejadian sentinel atau kejadian lainnya 4. D. Status kesehatan tenaga medis, dan, atau 5. E. Permintaan dari tenaga medis 14. Elemen penilaian KPS 13 A. Berdasarkan penilaian praktik profesional berkelanjutan tenaga medis Rumah sakit menentukan sedikitnya setiap 3, 3 tahun Apakah kewenangan klinis tenaga medis dapat dilanjutkan dengan atau tanpa modifikasi, berkurang atau bertambah? B. Terdapat bukti terkini dalam berkas setiap tenaga medis untuk semua kredensial yang perlu diperbarui secara periodik C. Ada bukti pemberian kewenangan klinis tambahan didasarkan atas kredensial yang telah diverifikasi dari sumber badan, lembaga, institusi penyelenggara pendidikan atau pelatihan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan E. Tenaga keperawatan 1. Standar KPS 14 Rumah sakit mempunyai proses yang efektif untuk melakukan kredensial tenaga perawat dengan mengumpulkan, verifikasi pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalamannya 2. Maksudan tujuan KPS 14 Rumah sakit perlu memastikan untuk mempunyai tenaga perawat yang kompeten sesuai dengan misi, sumber daya, dan kebutuhan pasien Tenaga perawat bertanggung jawab untuk memberikan asuhan keperawatan pasien secara langsung Sebagai tambahan, asuhan keperawatan memberikan kontribusi terhadap outcome pasien secara keseluruhan Rumah sakit harus memastikan bahwa perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan dan harus spesifik terhadap jenis asuhan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Rumah sakit memastikan bahwa setiap perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan, baik mandiri, kolaborasi, delegasi, serta mandat kepada pasien secara aman dan efektif dengan cara A. Memahami peraturan dan perundang-undangan terkait perawat dan praktik keperawatan B. Melakukan kredensial terhadap semua bukti pendidikan, pelatihan, pengalaman Informasi yang ada pada setiap perawat, sekurang-kurangnya meliputi 1. Bukti pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, serta pengalaman terbaru dan diverifikasi dari sumber aslinya 2. Bukti kompetensi terbaru melalui informasi dari sumber lain di tempat perawat pernah bekerja sebelumnya 3. Surat rekomendasi dan atau informasi lain yang mungkin diperlukan rumah sakit, antara lain riwayat kesehatan dan sebagainya C. Rumah sakit perlu melakukan setiap upaya untuk memverifikasi informasi penting dari berbagai sumber utama dengan jalan mengecek ke website resmi institusi pendidikan pelatihan melalui email dan Surat tercatat, pemenuhan standar mensyaratkan verifikasi sumber utama dilaksanakan untuk perawat yang akan dan sedang bekerja Bila verifikasi tidak mungkin dilakukan seperti hilang karena bencana atau sekolahnya tutup, maka hal ini didapatkan dari sumber resmi lain 3. Elemen penilaian KPS 14 A. Rumah sakit telah menetapkan dan menerapkan proses kredensial yang efektif terhadap tenaga perawat meliputi poin A.C. dalam maksud dan B. Tersedia bukti dokumentasi pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan, dan pengalaman yang terbaharui di file tenaga perawat C. Terdapat pelaksanaan verifikasi kesumber badan, lembaga, institusi penyelenggara pendidikan, pelatihan yang seragam D. Terdapat bukti dokumen kredensial yang dipelihara pada setiap tenaga perawat E. Rumah sakit menerapkan proses untuk memastikan bahwa kredensial perawat kontrak lengkap sebelum penugasan 4. Standar ke-15 Rumah sakit melakukan identifikasi tanggung jawab pekerjaan dan memberikan penugasan klinis berdasar atas hasil kredensial tenaga perawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Maksud dan tujuan KPS 15 Hasil kredensial perawat berupa rincian kewenangan klinis menjadi landasan untuk membuat surat penugasan klinis kepada tenaga perawat 6. Elemen penilaian KPS 15 A. Rumah sakit telah menetapkan rincian kewenangan klinis perawat berdasar hasil kredensial terhadap perawat B. Rumah sakit telah menetapkan surat penugasan klinis tenaga perawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 7. Standar ke-16 Rumah sakit telah melakukan penilaian kinerja tenaga perawat termasuk perannya dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko rumah sakit 8. Maksud dan tujuan KPS 16 Peran klinis tenaga perawat sangat penting dalam pelayanan pasien sehingga mengharuskan perawat berperan secara proaktif dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko rumah sakit 8. Rumah sakit melakukan penilaian kinerja tenaga perawat secara periodik menggunakan format dan metode sesuai ketentuan yang ditetapkan rumah sakit Bila ada temuan dalam kegiatan peningkatan mutu, laporan insiden keselamatan pasien atau manajemen risiko maka pimpinan rumah sakit dan kepala unit akan mempertimbangkan secara adil, just culture, dengan melihat laporan mutu atau hasil root cause Analisis RCA, sejauh mana peran perawat yang terkait kejadian tersebut Hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan didokumentasikan dalam file kredensial perawat tersebut atau file lainnya 9. Elemen penilaian KPS 16 A. Rumah sakit telah melakukan penilaian kinerja tenaga perawat secara periodik menggunakan format dan metode sesuai ketentuan yang ditetapkan rumah sakit B. Penilaian kinerja tenaga perawat meliputi pemenuhan urayan tugasnya dan perannya dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempatnya bekerja C. Pimpinan rumah sakit dan kepala unit telah berlaku adil, just culture, ketika ada temuan dalam kegiatan peningkatan mutu, laporan insiden keselamatan pasien atau manajemen risiko D. Rumah sakit telah mendokumentasikan hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan perawat dalam file kredensial perawat F. Tenaga kesehatan lainnya 1. Standar 17 Rumah sakit mempunyai proses yang efektif untuk melakukan kredensial tenaga kesehatan lain dengan mengumpulkan dan memverifikasi pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalamannya 2. Maksud dan tujuan KPS 17 Rumah sakit perlu memastikan bahwa tenaga kesehatan lainnya kompeten sesuai dengan misi, sumber daya, dan kebutuhan pasien Profesional pemberi asuhan, PPA, yang bertanggung jawab memberikan asuhan pasien secara langsung termasuk bidan, nutrisionis, apotekar, fisioterapis, teknisi transfusi darah, penata anestesi, dan lainnya Sedangkan staff klinis adalah adalah staff yang menempuh pendidikan profesi maupun fokasi yang tidak memberikan pelayanan secara langsung kepada pasien Rumah sakit memastikan bahwa PPA dan staff klinis lainnya berkompeten dalam memberikan asuhan aman dan efektif kepada pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan A. Memahami peraturan dan perundang-undangan terkait tenaga kesehatan B. Mengumpulkan semua kredensial yang ada untuk setiap profesional pemberi asuhan, PPA, lainnya dan staff klinis lainnya sekurang-kurangnya meliputi 1. Bukti pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalaman terbaru serta diverifikasi dari sumber asli 2. Website verifikasi ijazah kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi 2. Bukti kompetensi terbaru melalui informasi dari sumber lain di tempat tenaga kesehatan lainnya pernah bekerja sebelumnya, dan sebagainya 3. Surat rekomendasi dan atau informasi lain yang mungkin diperlukan rumah sakit, antara lain riwayat kesehatan dan c. Melakukan setiap upaya memverifikasi informasi penting dari berbagai sumber dengan jalan mengecek ke website resmi dari institusi pendidikan pelatihan melalui email dan surat tercatat Pemenuhan standar mensyaratkan verifikasi sumber aslinya dilaksanakan untuk tenaga kesehatan lainnya yang akan dan sedang bila verifikasi tidak mungkin dilakukan seperti hilangnya dokumen karena Bencana atau sekolahnya tutup, maka hal ini dapat diperoleh dari sumber resmi lain File kredensial setiap tenaga kesehatan lainnya harus tersedia dan dipelihara serta diperbaharui secara berkala sesuai dengan peraturan perundang undangan 3. Elemen penilaian KPS 17 A. Rumah sakit telah menetapkan dan menerapkan proses kredensial yang efektif terhadap tenaga kesehatan lainnya meliputi poin A, C, dalam maksud dan tujuan B. Tersedia bukti dokumentasi pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin, pelatihan, dan pengalaman yang terbaharui di file tenaga kesehatan lainnya C. Terdapat pelaksanaan verifikasi kesumber badan, lembaga, institusi penyelenggara pendidikan, pelatihan yang seragam D. Terdapat dokumen kredensial yang dipelihara dari setiap tenaga kesehatan lainnya 4. Standar 18 Rumah sakit melakukan identifikasi tanggung jawab pekerjaan dan memberikan penugasan klinis berdasar atas hasil kredensial tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan 5. Maksud dan tujuan KPS 18 Rumah sakit mempekerjakan atau dapat mengizinkan tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan asuhan dan pelayanan kepada pasien atau berpartisipasi dalam proses asuhan pasien Bila tenaga kesehatan lainnya tersebut yang diizinkan bekerja atau berpraktik di rumah sakit, maka rumah sakit bertanggung jawab untuk melakukan proses kredensialing 6. Elemen penilaian KPS 18 1. Rumah sakit telah menetapkan rincian kewenangan klinis profesional pemberi asuhan, PPA, lainnya dan staf klinis lainnya berdasar atas hasil kredensial tenaga kesehatan lainnya 2. Rumah sakit telah menetapkan surat penugasan klinis kepada tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan 7. Standar 19 Rumah sakit telah melakukan penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya termasuk perannya dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko rumah sakit 8. Maksud dan tujuan KPS 19 Peran klinis tenaga kesehatan lainnya sangat penting dalam pelayanan pasien sehingga mengharuskan mereka berperan secara proaktif dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko rumah sakit Rumah sakit melakukan penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya secara periodik menggunakan format dan metode sesuai ketentuan yang ditetapkan rumah sakit Bila ada temuan dalam kegiatan peningkatan mutu, laporan insiden keselamatan pasien atau manajemen risiko maka pimpinan rumah sakit dan kepala unit akan mempertimbangkan secara adil, just culture, dengan melihat laporan mutu atau hasil root cause Analisis RCA, sejauh mana peran tenaga kesehatan lainnya yang terkait kejadian tersebut Hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan didokumentasikan dalam file kredensial tenaga kesehatan lainnya tersebut atau file lainnya 9. Elemen penilaian KPS 19 A. Rumah sakit telah melakukan penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya secara periodik menggunakan format dan metode sesuai ketentuan yang ditetapkan rumah sakit B. Penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya meliputi pemenuhan urayan tugasnya dan perannya dalam pencapaian target indikator mutu yang diukur di unit tempatnya bekerja C. Pimpinan rumah sakit dan kepala unit telah berlaku adil, jazz culture, ketika ada temuan dalam kegiatan peningkatan mutu, laporan insiden keselamatan pasien atau manajemen risiko D. Rumah sakit telah mendokumentasikan hasil kajian, tindakan yang diambil, dan setiap dampak atas tanggung jawab pekerjaan tenaga kesehatan dalam file kredensial tenaga kesehatan lainnya Terima kasih telah menonton!